Guys, ternyata 80,7% dari penonton channel ini belum subscribe channel ini guys Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya guys Dan di like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian juga tertinggal video-video terbaru dari channel ini Dan bagi kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih karena subscriberku sudah segini ya guys Dan ya, oke bantu channel ini untuk mencapai 5000 subscriber di tahun ini ya guys Oke, kita lanjut ke intronya Ketika ini kita akan memainkan game Roblox car driving indonesianya lagi Dan ya, di video kali ini aku bakalan ngetes 6 mobil paling mahal di car driving indonesia untuk saat ini Di versi 5.4.1 Jadi semenjak versi 5.4.1 itu ada yang berbeda ya, yaitu dari top speednya Dan aku mau tau juga apakah akselerasinya itu berbeda atau enggak Oke, jadi pesertanya itu ada Tesla Model 3 Performance, Toyota Supra, Lamborghini Mursel Lago, Nissan GTR R35, terus ada BMW M4 dan ada Toyota Sentry Oke, jadi itu mobil yang paling mahal di car driving versi 5.4.1 Oke, kita mulai dari yang paling murah dulu Yaitu adalah Nissan GTR Oke, ini adalah Nissan GTR Seperti biasa, kayak video aku terakhir aku ngetesnya di tol ini Di tol layang, tapi yang bawahnya Karena ini jalannya menurutku yang paling lurus Oke, ini front wheel drive ya Waktu video yang kemarin itu Yang aku tes di versi 5.4 Itu banyak yang ada yang komen Kok GTR front wheel drive Nggak tau ya, aku juga nggak tau kenapa front wheel drive Oke, 3, 2, 1 Oke, 0 ke 100 0 ke 200 Oke, udah ke top speed ya Top speednya adalah 320 km per jam Yang tadinya di versi 3.4 itu adalah 346 Ya, berkurang 26 km per jam Oke, kita lanjut aja Ke yang harganya di atas GTR itu Ada banyak yang kembar Ini kembar Eh, ini harganya sama 2 juta Eh, ini harganya 2 juta ya Terus ini 2.199 Ini juga 2.199 Ini juga 2.199 Aku tes dari si Supra dulu deh Eh, salah Nah, ini ya Toyota Supra Kok hilang Wait Why? Dan ya, bagi kalian yang punya Supra Mungkin udah nyadar ya Kalau Supra tuh Abis kayak di reworked gitu ya Lampunya tuh sekarang agak smoke gitu Lampu Toyota Supra sekarang agak smoke Terus Sennya Sennya itu ada di sini Tuh Sennya jadi kayak gitu ya Kalau dulu kan Di ini kan nih Di item-item ini nih Warna kuning Oke, kita lanjut aja Oke 3 2 1 Eh, salah Salah Wwewewe 3 2 1 Oke Oke Top speednya Dari 306 km per jam Dan akselerasinya segini Oke Untuk Toyota Supra Tidak ada perubahan ya Dari top speednya Cuman akselerasinya Aku gak tau ya Nanti aku Pasti pas di edit itu Baru ketahuan Oke Lanjut Abis itu Mungkin BMW M4 Dan Oh iya Abis video ini dibuat Aku bakalan bikin video Apa namanya Tes 3 ya kali ya 3 atau enggak 3 sampai 5 lah 3 sampai 5 Mobil dengan top speed terbesar Di Menggunakan Yang tidak menggunakan Game Pass ya Oke Sekarang kita tes aja Ini M4 Langsung di posisi 3 2 1 Oke 0 ke 100 0 ke 200 0 ke 300 Dan top speed Top speednya 314 km per jam Ya BMW M4 Top speednya Turun Tadinya itu Di versi 5.4 itu Top speednya 320 Ya gak sih Aku lupa deh Pokoknya turun Kalau gak salah 320 atau 320 Lebih gitu Turun Top speednya Akserasinya Kalian gak tau Nanti pas Seperti yang tadi Aku udah bilang Aku baru tau Akserasinya Kalau aku udah edit Oke ya Aku lanjut Tadi ada yang Nelfon Oke Jadi mobil berikutnya Adalah Tesla Model 3 Performance Ini buat kalian yang Gak tau ya Tesla Model 3 itu Ada dua Yang satu performance Yang satu yang regular Biasa Kalau yang regular Biasa Itu harganya 1.599.000 Dan itu Gak menggunakan Game Pass Jadi gak pake Game Pass luxury Kalau yang Model 3 performance Ini Itu menggunakan luxury Dan harganya 2.199.000 Oke Jadi beda Beda ya Tesla Model 3 itu Ada dua Bedanya dimana Kalau di aslinya Banyak ya Bedanya tuh Banyak Dari mesinnya Dari interiornya Dari model-model Enggak sih Model-model exteriornya Gak jauh banget Yang paling beda tuh Kalau di game card driving Itu adalah velgnya Bisa dibedain Dari velgnya Kalau yang Model 3 performance Ini tuh Lebih ke arah sporty Kalau yang regular tuh Velgnya Lebih ke arah Untuk hemat listrik Ya Karena dia Bisa buat Nangkep listrik Oke Kita mulai aja Mana sih Kok gak mau gas Oh iya Kan ini mobil listrik Jadi gak ada RPM Maksudnya Gak ada gearnya Gak ada transmisinya Oke Kita mulai aja 3 2 1 Oke Udah langsung 254 km Per jam Untuk tesla Model 3 performance Ini tidak ada perubahan Dari segi top speednya Kalau ekstrasinya Aku belum tahu Top speednya Masih sama Sama versi 5.4 Yaitu adalah 254 km Per jam Dari 2.199.000 Kita lanjut ke Lebih tingginya lagi Yaitu adalah 5 juta Nih Mobil 5M nih 5 million ya Bukan 5 miliar Million sama miliar beda Kalau million itu juta Kalau billion Billion Baru miliar Oke Oke Lamborghini Si Lamborghini Murselago ini Udah dikenal Dari dulu Akselasinya Sangat lambat Padahal Nggak tahu sih Ini Tapi Kalau setahuku Ya Setahuku itu Di aslinya Murselago Nggak lambat Sih akselasinya Cepat loh 0 ke 100 Bisa 5 detik Kalau nggak salah 5 detik 3 detik Ya Eh nggak 5 detik Ini Aku Aku Kasih tahu Nih Akselasinya Oke Kita mulai 3 2 1 Oke 0 100 0 200 0 300 Dan Ya Top speednya 341 Untuk Lamborghini Murselago ini Top speednya Turun Di versi 5.4 Itu Top speednya 354 Ya 354 Top speednya Sekarang Jadi 341 Berarti Berkurang Sekitar 13 Kilometer Per jam Oke Kita lanjut Ke Mobil paling Mahal Saat ini Yaitu Adalah Toyota Century Yang Limited Sekarang Udah Off sale Belum Si Aku Belum Ngecek Toko Lagi Si Oke Jadi Mobil Ini Bukan Buat Bukan Dibuat Untuk Akselerasi Dan Performa Tapi Ini Dibuat Untuk Kenyamanan Yang Pastinya Mobil Nggak Bakalan Genceng Banget Aku Beli Ini Juga Karena Limited Aja Karena Aku Suka Ngoleksi Barang Limited Kayak Di Car Dealership Tycoon Dan Ini Front Wheel Drive 3 2 1 Terima Langsung Tarikan Awalnya Langsung Jut Sampai Loncat Depannya Oke Gear Nya Ada 10 Centuri 0200 Oke Top Speed Ada 282 Kilometer Perjam Hmm Aku Lupa Ini Turun Apa Sama Nih Nanti Aku Kasih Tahu Aja Pas Di Edit Tempat Lupa 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 Nih Lupa tau kalau semua yang tadi aku tes akselerasinya aku enggak otak-atik sama sekali aku cuman rem tangan habis itu digas abis itu lupas rem tangan aku enggak matiin TCS sama enggak matiin ABS ya jadi aku semuanya disamain ya hai 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 oke ditunggu aja video berikutnya aku bakalan tes 3-4 mobil dengan top speed terbesar di tidak menggunakan game pas ya di non game pas Oke jadi mungkin segitu aja buat video kali ini jangan lupa subscribe like komentar video sebanyak-banyaknya di subscribe guys sekarang masih banyak dari kalian nonton tapi belum subscribe bantu channel ini untuk mencapai 5000 subscriber di tahun ini ya guys Oke segitu aja and goodbye jauh ya jangan lupa ikut giveaway abone ol abone ol